Kebijakan larangan mudik lebaran antar kabupaten kota dalam Provinsi Jambi yang diputuskan pemerintah Provinsi Jambi akan diberlakukan pada tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Namun kebijakan tersebut dikeluhkan oleh para sopir travel di Kabupaten Sarolangun. Pasalnya kebijakan tersebut membuat para sopir yang biasanya mengantarkan penumpang tujuan Sarolangun Jambi atau sebaliknya tidak lagi mendapatkan penghasilan. Ditambah lagi saat ini tengah menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan di Provinsi Jambi para sopir travel mengaku mereka akan kebingungan mencari nafkah bagi keluarganya. Menurut salah seorang sopir travel Sarolangun Jambi, Tarmizi mengungkapkan dirinya bingung bagaimana mencari penghasilan untuk anak istri serta membayar kewajiban setiap bulannya. Ditambah saat ini Hari Raya Lebaran semakin dekat. Tarmizi menambahkan jika aturan tersebut diterapkan, mau tidak mau pihaknya akan menaati hal tersebut. Namun sebelum diterapkan mereka meminta agar pemerintah Provinsi Jambi mempertimbangkan hal tersebut supaya para sopir travel tetap mendapatkan pemasukan di tengah pandemi COVID-19. Ini adalah arah kamu di. Apologikan ini kan pengenak dini, gak makang, gede mobil gak bayar kan. Tapi kalau memang peraturan dari Presiden gak boleh digat, ya masih manggel kan itu lebih baik ya. Tapi kita ada pertimbangan. Kita tolong ada pertimbangan lah kan. Surya Abadi, Jambi TV